Kurangnya kesadaran masyarakat kedial untuk membuang sampah di Sukai, Pembuatan Kebersihan Dinas Lingkukan Hidup harus membersihkan sampah yang menyebabkan aliran Sukai Aji Pasar Gelada Kaliwungo. Jika kondisi itu tidak segera dilakukan, bajir akan berkacam lingkukan setempat. Sukai Aji yang berada di Pasar Gelada Kaliwungo selalu menyisakan masalah. Pasalnya, minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di Sukai yang akan mengakibatkan dampak bajir dan tersubatnya aliran Sukai. Petugas Dinas Lingkukan Hidup Kabupaten Kedal setelah mendapatkan laporan masyarakat langsung melakukan pembersihan sampah yang tersubat di bawah kolong jepatan. Hanya beberapa meter yang dipersihkan sudah menghasilkan satu setegah trok. Sampah yang dibuang di Sukai tidak hanya sampah plastik, namun juga ada bantal dan guling yang dibuang di Sukai. Pengambilan sampah mengalami kendala yakni banyaknya jembatan yang tidak berizin sehingga membangunnya tidak sesuai konstruksi dan menghalangi alat berat untuk melakukan pekerukan sungai. Karena ini memang kegiatan rutin DLK, Pak. Jadi memang sampah-sampah yang ada di Kabupaten Kendal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi kami harapkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kendal sadar bahwa sampah ini adalah masalah bersama. Masyarakat diharapkan sadar untuk tidak buang sampah di Sukai, bahkan baru saja dipersihkan ada warga yang seenaknya membuang sampah di Sukai. Hal ini menjadikan perhatian bagi kita bersama. Tanpa ada kesadaran dari masyarakat, maka masalah sampah di sungai pasti akan selalu bocol. Irfan Wahyu Saputra, Sembarang TV Terima kasih telah menonton!